Polda Jabar ternyata incar saksi Pegi Setiawan di Sidang Praperadilan. Polda Jabar ternyata diam-diam incar saksi di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan. Polda Jabar mengincar empat saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan pada Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Bahkan Polda Jabar sampai menanyakan balasan yang setimpal untuk saksi pada ahli pidana dari Universitas Pancasila Prof. Agus Surono. Kabit Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengakhiri Sidang Praperadilan Pegi Setiawan dengan menyiapkan satu pertanyaan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Bahan pertanyaan itu seolah berkesan seperti Polda Jabar sudah mengincar saksi-saksi dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan di Sidang Praperadilan. Ada beberapa saksi yang kemarin dihadirkan dalam Sidang ini. Apa konsekuensinya hukum terhadap saksi tersebut apabila dalam memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang ada, kata Kabit Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani ke Agus Surono. Perlu diingat kembali bahwa tim kuasa hukum Pegi Setiawan menghadirkan empat orang saksi dan satu orang ahli dalam Sidang Praperadilan. Teman Pegi Setiawan, Dede Kurniawan bersaksi soal Facebook dan percakapan. Lalu teman Pegi Setiawan sesama Kuli Bangunan, Suharsono alias Bondol yang bercerita tentang pekerjaannya di Bandung pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Terakhir adalah sepasang suami istri pemilik rumah yang 2016 silam dibuat oleh Pegi Setiawan, Robi, Ibnu, Bondol dengan dimandori Rudi Irawan. Menurut Agus Surono, bohong atau tidaknya saksi Pegi Setiawan akan menjadi penilaian hakim di Sidang Perkara Kasus Vina Cirebon nanti. Menjadi penilaian dari yang mulia tapi di perkara pokoknya, kata Agus Surono. Setelah menjawab pertanyaan itu, Hakim Eman Sulaiman langsung mengakhiri Sidang Praperadilan. Hakim Eman Sulaiman berpesan agar saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono tidak kapok. Terima kasih ahli sudah hadir di persidangan, jangan kapok, kata Hakim Eman Sulaiman. Lihat foto kabit hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menekankan bahwa saksi ahli pidana Agus Surono berkompeten. Menurutnya jawaban Agus Surono sudah menjawab pertanyaan dari pihak Pegi Setiawan maupun Polda Jabar. Sangat kompeten sekali, secara komprehensif menjelaskan pertanyaan yang disampaikan pemohon maupun kami sendiri, kata Nur Hadi. Kombes Nur Hadi Handayani membantah bahwa saksi ahli pidana yang dihadirkan dalam Sidang Praperadilan Pegi Setiawan kali ini tidak independen. Puas atau gahnya? Kami akan sampaikan dalam kesimpulan, katanya. Nur Hadi menekankan untuk menaikkan status seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana syarat formilnya yakni alat bukti harus dipenuhi. Hal itu yang dijelaskan saksi ahli Agus Surono di muka Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ya seperti itu kalau menaikkan tersangka yang harus dipenuhi alat bukti. Bunyi UU begitu, jangan salahkan ahli dan penyidik, teks buknya gitu. Jadi yang disalahkan UU-nya, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Kasus Fina Cirebon, kuasa hukum Pegi tertawakan Polda Jabar tak bisa jawab. Saksi ahli pidana Polda Jabar harus menahan malu kalah hadir di Sidang Praperadilan Pegi Setiawan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Momen tersebut lantaran saksi ahli pidana Polda Jabar tak bisa menjawab hingga akhirnya ditertawakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Fina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, Sidang Praperadilan Pegi Setiawan dijadwalkan di gelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, Hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Saksi ahli pidana Polda Jabar tak mampu menjawab terkait perbedaan surat penangkapan dan penyelidikan Pegi Setiawan dalam kasus Fina Cirebon. Sidang Praperadilan Pegi Setiawan kali ini beragendakan mendengar saksi ahli pidana dari Polda Jabar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jabar menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berkesempatan bertanya pada saksi ahli pidana Polda Jabar. Tim Pegi Setiawan menanyakan soal makna dari Projustitia. Agus Surono menilai bahwa Projustitia tidak ada kaitan dengan sidang Praperadilan Pegi Setiawan. Projustitia memang tidak ada hubungan dengan Praperadilan, objek Praperadilan tadi sudah saya jelaskan, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan merujuk pada barang bukti nomor P1 di mana daftar pencarian orang, DPO, kasus Fina tertuang berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 BVII 2016 JBR ResCRB Kota. Sedangkan Surat Pemberitahuan dimulai penyelidikan sampai Surat Penangkapan Pelaku Kasus Fina Cirebon berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 BVII 2016 JBR ResCRB Kota. Ini LP-nya dari Sikum, Res Narkoba, dari Lantas, sementara dalam DPO itu jelas ada ResCRB Kota. Apakah kelalaian atau kesalahan tersebut bisa dibenarkan oleh hukum? Karena Projustitia adalah jelas-jelas menyangkut harkat martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia, kata Tim Pegi Setiawan. Yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Tanya saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono. Kita bicaranya satu rangkaian peristiwa. Nomornya sama tapi gak tahu ini dari reskrim atau narkoba atau lantas tidak ada kejelasannya, tidak ada ResCRB Kota, Tim Pal Tim Pegi Setiawan. Saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono mengatakan dirinya dihadirkan dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan untuk menerangkan soal penetapan tersangka oleh Polda Jabar, bukan Polresta Cirebon Kota. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin justifikasi. Objek praperadilan ini adalah terkait penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Saya tidak bisa substansi yang menetapkan tersangka adalah siapa? Penyidik Polda Jabar. Yang tadi saudara sampaikan adalah Polresta. Supaya ini clear, kata Agus Surono. Agus Surono menerangkan selama Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon berdasar dua alat bukti, maka itu sah secara hukum. Oleh karenanya dalam kaitan dalam penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar selama penyidik mendasarkan minimal dua alat bukti, maka sah penetapan tersangkanya, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan menekankan pihaknya bukan bertanya terkait keabsahan penetapan tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Tim Pegi menegaskan soal perbedaan surat yang diterbitkan polisi dalam kasus Vina Cirebon. Saya tidak bertanya penetapan tersangka, ini masalah hukum acara. Saudara diundang ke sini untuk menjelaskan keahlian Anda. Jadi ketika ada salah penulisan dalam surat Projustitia untuk membatasi hak asasi manusia, itu dibolehkan atau tidak, sederhana, kata Tim Pegi Setiawan. Sontak saja peserta sidang praperadilan pergi setiawan menjadi riuh. Tim Pegi Setiawan pun tertawa mendengar saksi ahli Polda Jabar yang tak bisa menjawab. Jadi saya tidak menilai soal administrasi, itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan objek praperadilannya, kata Agus Surono. Formil gak boleh administrasi, materil gak boleh, gimana, kata Tim Pegi Setiawan sembari tertawa. Ketegangan ini kemudian ditengahi Hakim Eman Sulaiman saat sidang praperadilan pergi setiawan. Sudah, pendapat ahli seperti itu jangan dipaksakan, kata Hakim Eman Sulaiman. Sidang pergi mendadak riuh saat saksi ahli jawab soal pergi perong. Sorakan dari pengunjung sidang sempat mewarnai sidang praperadilan pergi setiawan soal kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Sorak-sorai ini sempat mewarnai ketika dalam sidang dihadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Prof. Suhandi Cahaya. Saat itu kuasa hukum pergi setiawan mendapat kesempatan untuk bertanya kepada saksi ahli pidana. Kuasa hukum pergi setiawan menanyakan soal pergi alias perong yang mereka nilai merupakan sosok berbeda dengan pergi setiawan. Sehingga atas dasar hal itu mereka beranggapan bahwa penangkapan pergi setiawan merupakan salah tangkap. Pihak kuasa hukum pergi setiawan bertanya kepada saksi ahli soal perbedaan nama pergi alias perong di DPO dan pergi setiawan yang ditangkap. Serta soal kemungkinan jika pergi setiawan salah tangkap. Pertanyaannya di DPO pergi alias perong, sementara yang ditangkap pergi setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Bagaimana keterangan ahli? Tanya salah satu dari tim kuasa hukum pergi setiawan. Hal itu kemudian dijawab oleh saksi ahli pidana. Itu salah tangkap? Jawab saksi ahli. Berarti tersangkanya bisa digugurkan? Tanya tim kuasa hukum pergi setiawan. Konsekuensinya itulah digugat. Kemudian menatapkan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan atau apa mesti digugurkan. Jawab saksi ahli lagi. Berarti gugur ya? Oke. Terima kasih. Timpal tim kuasa hukum pergi setiawan. Hal itu kemudian direspon riuh oleh para pengunjung sidang praperadilan pergi setiawan ini. Terdengar bahwa para pengunjung sidang ramai-ramai bertepuk tangan. Tidak hanya tepuk tangan, ada pun pengunjung bersorak merespon jawaban dari saksi ahli pidana tersebut. Sontak Hakim Eman Sulaiman langsung memberikan teguran kepada orang-orang yang membuat suasana sidang riuh tersebut. Gak usah, gak usah disoraki atau ditanggapi, kata Hakim Eman. Dia menegaskan bahwa persidangan ini bukanlah show atau pertunjukan. Eman meminta pengunjung hanya menyimak saja isi persidangan ini. Jika ingin meluapkan emosi, kata Eman, dia mempersilahkan tapi di luar ruangan sidang. Ini bukan pertunjukan ya, pahami aja, kata Hakim Eman. Kalau nanti mau ketawa, nanti di luar, dikumpulkan dululah, ungkap Eman. Diketahui, dalam sidang praperadilan pergi setiawan ini dihadirkan saksi ahli pidana pergi menanyakan pendapat saksi ahli pidana Prof. Suhandi Cahaya. Dalam agenda sidang kali ini, selain dihadirkan saksi ahli, saksi lainnya pun juga turut dihadirkan mencapai delapan orang saksi. Di antara saksi tersebut, salah satunya merupakan Liga Akbar, teman dekat almarhum Eki semasa hidup. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika pergi menang praperadilan. Sidang praperadilan pergi setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang praperadilan pergi setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, pergi setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada delapan tahun silam. Disebut sebagai buronan selama delapan tahun, akhirnya pergi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap pergi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang praperadilan pergi setiawan dijadwalkan di gelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Pagi setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang praperadilan. Kini, pagi setiawan tengah berupaya membuktikan diri jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika pagi setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab pagi setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi pagi setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika pagi setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Pagi setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari 500 ribu rupiah hingga 100 juta rupiah. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pakar Hukum Pidana, Prof. Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Pegi Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Pegi berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Pegi selama masa penahanan. Lebih lanjut, Prof. Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang praperadilan, maka Pegi Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabit Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi ketua tim kuasa hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi ketua tim kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di praperadilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Pegi Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus VINA di Cirebon. Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nur Hari Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nur Hadi Handayani menangapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Pegi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengatakan bahwa dua alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki dua alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Pegi yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan dua alat bukti tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nur Hadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Pegi di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti-alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan banta dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli saja, satu, orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Pegi Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Pegi, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Pegi Setiawan ini lurus, alamatnya di kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Pegi baru 28 tahun, jelas dia. Terima kasih telah menonton!